Keteriaan dan senyum melepas tanpa beban seolah begitu melekat dalam dunia anak. Sudah sepatutnya orang tua menjaga, merawat, menyayangi, serta memberikan apa yang sudah menjadi hak mereka. Perlindungan, perhatian, hingga pendidikan yang layak adalah sedikit dari daftar panjang hak anak-anak. Namun, tak semua bisa menikmati hak mereka sebagai anak. Bagian terpaksa ikut mencari nafkah, baik dengan menjadi burung ataupun turun ke jalan sebagai pengamen dan pengemis. Arief salah satunya. Tiap hari, ia naik turun angkutan umum di ibu kota. Menjajakan suara demi mengais rupiah. Belum lama ini, Arief terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Alasannya, tidak ada biaya. Upah sang ibu sebagai pelayan toko jauh dari cukup. Sementara sang ayah sudah lama meninggal, Arief pun harus ikut memanggul beban. Penghasilan ibunya hanya cukup untuk membayar kontrakan. Sehingga Arief bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebuah tanggung jawab besar untuk anak yang baru berusia 13 tahun. Sudah lama? Oh gitu. Tadi pengen sekolah lagi? Enggak. Enggak. Males. Kok males? Kenapa males? Pengen ngamen aja? Pengen ngamen aja. Lebih enak ngamen daripada sekolah. Kenapa? Pengen apa? Karena dapat duit gitu ya. Sekolah penting loh ya. Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Pengen jadi polisi itu apa lagi harus? Pengen jadi polisi dari sekolah dong. Entah bagaimana Arief bisa meraih cita-citanya, jika saban hari, ia harus bergula dengan kerasa hidup di jalanan. Dan Arief tidak sendiri. Ada banyak anak-anak yang putus sekolah dan terpaksa turun ke jalan karena tuntutan ekonomi. Arief, hanya satu dari sekian banyak anak jalanan yang harus bergelut dengan kerasa kehidupan demi mengejar kepingan rupiah. Lalu pantaskah mereka melakukan itu di saat usia mereka masih sangat belia? Siapa yang harus bertanggung jawab? Keluarga? Orang tua? Entahlah. Lantas di mana peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan klasik ini.